Kalena thamad sawanang etamang kalamut tamang Part 2 Beyond Birth, Melampaui Kelahiran, Praajan Suchat Abhijato Sebuah autobiografi Melampaui Kelahiran, Praajan Suchat Abhijato Judul asli Beyond Birth, Penerjemah Yohana, Editor Jessica, Proof Reader Bante Indra Panyawajiro, Yapto, Lorenzo Tumiwa, Catherine, Irwanto Hanya untuk distribusi gratis Dhamma seharusnya tidak diperjual belikan layaknya barang di pasar Ijin untuk mencetak ulang isi yang termuat dalam publikasi ini Dengan cara apapun untuk tujuan non-komersial sebagai sebuah hadiah dhamma Di sini sudah diberikan Tidak perlu memperoleh izin lebih lanjut Mencetak ulang dengan cara apapun untuk keuntungan komersial dilarang secara tegas Isi yang termuat dalam publikasi ini tidak boleh dimodifikasi dengan cara apapun Buku ini tersedia untuk diunduh secara gratis di Pengalaman pertama dengan perenungan terhadap kematian Ketika saya berusia 12 tahun Saya menghadiri sebuah acara pemakaman di gereja Seventh-day Adventist Untuk seorang saudara laki-laki dari teman sekelas yang tenggelam saat belajar di Amerika Serikat Kami tidak tahu detil apapun tentang kematiannya Tetapi tubuhnya dibawa pulang untuk pemakaman Karena dia adalah seorang Adventist Kecatatan kaki Adventist adalah keanggotaan di dalam gereja Seventh-day Adventist Pada acara pemakamannya Peti matinya dibiarkan terbuka Dan itu pertama kalinya saya melihat mayat Tidak terlalu menakutkan Karena tubuhnya dipakaikan setelan jas dan dasi Wajahnya dirias Sehingga ia lebih mirip manekin atau sebuah boneka Pengamatan saya pada kejadian itu adalah Bahwa seperti inilah saya akan berakhir suatu hari nanti Bahkan orang tua saya Semua yang saya cintai dan sayangi akan berakhir sama Mata saya terbuka pada kenyataan ini tanpa diajari Tumbuh dewasa Tak ada seorang pun yang memperkenalkan tentang konsep kematian Atau bahkan membicarakan tentang hal itu Ketika saya melihat mayat itu Pemikiran-pemikiran saya terhubung dengan konsep kematian Bahwa ayah dan ibu saya pada akhirnya akan meninggal Semua orang yang kita cintai juga akan meninggal Pemikiran saya mengarah ke kesadaran dan penerimaan akan kebenaran ini Kebenaran ini tinggal bersama dengan saya Kendati itu tidak membuat saya merasa depresi Atau menghambat saya menjalankan tugas-tugas saya untuk belajar dan bekerja Kebenaran ini selalu tinggal di dasar pikiran Sebagai pengingat bahwa kita semua akan mati suatu hari nanti Sebenarnya pelajaran-pelajaran seperti ini Seharusnya dipelajari terlebih dahulu Karena jika Anda hanya membiarkan segala sesuatunya berlalu Tanpa ada seorang pun yang mengajari Anda Anda pasti tidak akan memikirkan tentang hal ini Bagi saya Mungkin saya telah berlatih pemusatan perhatian pada kematian secara teratur Dan terus-menerus sebelumnya Pikiran saya memilih kesendirian Dan tidak suka terlibat Serta akrab dengan orang lain Watak ini sudah melekat pada diri saya Dan menjadi otomatis Ketika saya melihat mayat itu Hal itu tidak membuat saya merasa sedih atau apapun Saya melihatnya dengan kebijaksanaan Bahwa hanya itulah yang ada pada sebuah tubuh Pada waktu itu Saya tidak tahu apapun tentang pikiran Atau bagaimana memisahkannya dari tubuh Saya hanya tahu bahwa semua tubuh pada akhirnya akan sampai di titik ini Saya masih takut akan pemikiran tentang kematian Tetapi mengetahui bahwa kita semua akan mati suatu hari nanti Membantu saya untuk tidak mengkhawatirkan orang lain Gambaran-gambaran mental ini tetap bersama saya Dan terus mengingatkan saya bahwa Pada akhirnya Saya harus berpisah dengan semua orang yang saya kenal dan cintai Siapa yang dapat mengampuni dosa-dosa kita Di sekolah 7D Adventist Ekamai Murid-murid wajib untuk pergi ke gereja setiap hari Sabtu Karena sekolah itu tidak memiliki kapel Kami pergi ke kapel di rumah sakit mission dekat Sabhan Kau Oleh karena itu Sewaktu belajar di sekolah ini Saya mempelajari agama Kristen dan pergi ke gereja Di gereja saya mendengarkan kisah-kisah Seperti bagaimana Tuhan menciptakan dunia Dan kisah-kisah Alkitab lainnya Saya menyerapnya secara terus-menerus Pada saat itu Setiap murid yang mendaftar Dan menjadi seorang Adventist Juga akan dihadiahkan sebuah hak istimewa Oleh sekolah Untuk membayar uang sekolah yang lebih murah Saya pikir itu adalah kesepakatan yang bagus Dan oleh karena itu Saya memutuskan untuk mendaftar Tahun itu saya berusia sekitar 15 atau 16 tahun Setelah saya mendaftar Sekolah menyuruh seseorang datang Untuk mengajarkan saya tata cara seorang Kristen Ketika tiba waktunya untuk dibaptis Menjadi Seventh Day Adventist Dia bertanya kepada saya Apakah kamu siap? Saya menjawab Saya belum sepenuhnya siap Dia kemudian bertanya Mengapa tidak? Dan saya menjawab Jauh di lubuk hati Saya tidak yakin tentang Yesus Mengampuni dosa-dosa kita Bagaimana dia tahu Apa yang sudah kita lakukan? Ini tidak masuk akal Dan saya tidak dapat menerimanya Dosa-dosa adalah milik kita Dan siapa yang benar-benar dapat Mengampuni kita atas dosa-dosa kita? Pada akhirnya Saya tidak bergabung Beberapa teman saya bergabung Di gereja Seventh Day Adventist Dan yang lainnya Sudah berkeyakinan karena keluarga mereka Saya belajar sedikit Tentang agama Kristen Sehingga saya akrab Dengan ajaran-ajarannya Mereka mengajarkan Tiga kebajikan Dari memberi Memiliki belas kasih Kepada semua orang Dan mengikuti perintah Mereka percaya Bahwa kita semua Dapat diselamatkan Dari dosa-dosa kita Dengan percaya Kepada Yesus Kristus Karena dia adalah Anak Tuhan Jika kita ingin bersama Dengan Tuhan Pada hari penghakiman Ketika Yesus Kembali ke bumi Untuk mengampuni Dosa-dosa kita Kita harus percaya Kepada Yesus Ketika dia berkata Bahwa kematian kita Hanya sementara Itu sebabnya Orang Kristen Tidak mengkremasi Jenasa mereka Melainkan menguburnya Untuk menunggu hari Dimana Yesus kembali Untuk membawa mereka Bersama dengan Tuhan Selamanya Namun Sebelum Yesus Dapat kembali Semua orang Kristen Harus menyebarkan Berita ini Kepada semua orang Di dunia Karena hanya Orang-orang percaya Yang akan dibangkitkan Dan pergi ke surga Tetapi Orang-orang yang Tidak percaya Akan terbakar Untuk selama-lamanya Ini merupakan Tujuan mereka Sehingga ada Orang-orang Kristen Yang berkeliling Menyebarkan ajaran-ajaran Kepada masyarakat Suku Pegunungan Dan di daerah-daerah Terpencil Karena mereka Harus menyebarkan Firman itu Kepada semua orang Ketika saya Mendengar ajaran ini Saya merasa Entah bagaimana Sulit Untuk mempercayai Dan Tidak masuk akal Akan tetapi Kebajikan Di sepuluh Perintah Allah Yang melarang Hal-hal Seperti Perjinahan Atau Idealisme Untuk memiliki Belas kasih Dan membantu Mereka yang Membutuhkan Ini adalah Ide-ide Kristen Yang dapat saya Hargai dan Percaya Belajar Untuk Bertanggung jawab Atas diri Sendiri Selama Tahun-tahun Di Seventh Day Adventist Ekamai Saya sedikit Berpindah-pindah Karena kami Tidak memiliki rumah Di Bangkok Rumah pertama Yang saya Tempati Berada di Soi Prasarn Mid Milik Seorang kaya Dari Hong Kong Yang memiliki Perusahaan Farmasi Mewakili Merk Shop and Home Ayah saya Membangun Sebuah rumah Untuknya Di Pataya Dan ketika Ayah saya Mengetahui Bahwa putranya Juga pergi Ke sekolah Seventh-day Adventist Ekamai Ayah saya Menanyakan Apakah dia Bersedia Menerima Saya Supaya Saya Dapat Berangkat Ke sekolah Bersama Anaknya Ini Berlangsung Mungkin Selama Satu semester Atau Setahun Setelah itu Ayah saya Menyewa Sebuah ruangan Di jalan Neres Untuk Digunakan Sebagai rumah Kota Ketika beliau Datang ke Bangkok Sewaannya Berada Di bawah Unit Pemilik Ayah saya Meninggalkan Uang Saku Mingguan Untuk Transportasi Makanan Dan Pengeluaran Saya Yang Lain Saya Tinggal Sendiri Naik Bus Dari Sipraya Dan Terhubung Ke Samyan Untuk Turun Di Soi Ekamai Kemudian Saya Menyewa Beca Belakangan Disebut Tuk Untuk Sampai Kesekolah Dari Sana Saya Pada Dasarnya Tinggal Sendiri Sesekali Ayah saya Membawa Saya Pergi Menonton Film Atau Ketempat Lainnya Tetapi Beliau Biasanya Hanya Ada Disana Selama Satu Atau Dua Hari Sehingga Saya Tidak Pernah Mendapatkan Banyak Perhatian Atau Bimbingan Dari Orang Tua Saya Belajar Melakukan Segala Sesuatunya Sendiri Mengetahui Tugas Tugas Saya Meneruskan Rutinitas Rutinitas Saya Bangun Menyiapkan Makanan Saya Pergi Ke Sekolah Dan Mengerjakan Pekerjaan Rumah Saya Walaupun Kelihatannya Aneh Saya Secara Otomatis Melakukan Semua Ini Tinggal Sendirian Tanpa Pernah Menangis Atau Mengeluh Kemana pun Orang tua Saya Mengirimkan Saya Untuk Tinggal Saya Tidak Pernah Protes Karena Saya Dapat Hidup Sendiri Bahkan Sejak Usia Muda Saya Tinggal Di Ruang Sewaan Kira Kira Selama Setahun Sebelum Ayah Saya Mengirimkan Saya Untuk Tinggal Di Sekolah Cina Di Lorong Kapten Bus Dekat Kantor Pospusat Itu Adalah Sekolah Tempat Ibu Saya Dulu Bersekolah Dan Kebetulan Beliau Kenal Kepala Sekolahnya Saudara Perempuannya Telah Menikah Dengan Keponakan Laki-laki Dari Pemilik Sekolah Sehingga Beliau Bertanya Kepadanya Apakah Saya Dapat Masuk Kesana Tanpa Mendaftar Pada Waktu Itu Ada Anak-anak Lain Yang Tinggal Di Daerasi Praia Dan Yaworai Yang Pergi Ke Sekolah Seven Day Adventist Ekamai Oleh Karena Itu Lima Atau Enam Dari Kami Menyewa Sebuah Taksi Dan Masing-masing Membayar 100 Bat Perbulan Untuk Mengantarkan Kami Ke Sekolah Di Pagi Hari Saya Tinggal Di Sekolah Cina Selama Sekitar Dua Tahun Sebelum Pindah Ke Soi Sukum Fit 61 Lebih Dekat Ke Ekamai Ayah Saya Telah Membantu Pemilik Rumah Itu Menjual Tanah Di Pataya Untuk Membangun Sebuah Resor Sehingga Beliau Bertanya Kepadanya Apakah Saya Dapat Tinggal Di Rumah Mereka Saya Pun Tinggal Disana Selama Empat Atau 5 Tahun Di Setiap Tempat Yang Saya Tinggali Saya Harus Mengikuti Aturan Aturan Mereka Di Rumah Yang Terakhir Saya Tinggal Di Kamar Pembantu Makan Bersama Para Pembantu Dan Membantu Mereka Jika Mereka Minta Saya Membantu Menyirami Tanaman Memotong Rumput Atau Naik Sepeda Untuk Membeli Barang Barang Dari Pasar Sesekali Ketika Ada Mobil-Mobil Yang Masuk Atau Keluar Rumah Saya Membantu Membukakan Gerbang Pemiliknya Membantu Menyediakan Biaya Pendidikan Dan Lainnya Untuk Seorang Anak Laki-laki Lain Dari Pataya Untuk Saya Ayah Saya Membayar Uang Sekolah Dan Pengeluaran Pribadi Saya Sehingga Saya Hanya Tinggal Di Sana Saya Telah Dilempar Kedalam Situasi Situasi Yang Tidak Diharapkan Oleh Seseorang Tinggal Bersama Keluarga Yang Ini Dan Yang Itu Akan Tetapi Saya Dapat Menerima Situasi Situasi Ini Tanpa Pernah Meminta Sesuatu Atau Agar Keadaannya Berbeda Apakah Ayah Saya Mengirim Saya Untuk Tinggal Bersama Orang Lain Atau Tinggal Sendiri Saya Tidak Marah Dan Hanya Beradaptasi Beberapa Orang Mungkin Akan Marah Karena Tidak Dapat Menyesuaikan Diri Mereka Saya Ingin Tinggal Bersama Orang Tua Mereka Karena Dengan Begitu Hidup Akan Lebih Bahagia Dan Orang Tua Mereka Dapat Memanjakan Mereka Ketika Saya Tinggal Bersama Keluarga Keluarga Lain Tidak Ada Siapapun Yang Memanjakan Saya Akan Tetapi Bagi Saya Saya Dapat Menerimanya Dan Tidak Keberatan Dengan Situasi Situasi Dimana Saya Ditempatkan Saya Hanya Tahun Saya Bersekolah Ada Saat Saat Dimana Saya Terlambat Membayar Uang Sekolah Tetapi Tidak Pernah Terlalu Lama Uang Sekolah Dibayar Perbulan Pada Waktu Itu Uang Sekolah Saya 300 Bat Perbulan Yang Terbilang Mahal Dibandingkan Dengan Sekolah Negeri Yang Hanya Sekitar 20 Sampai 30 Bat Melihat Hal Ini Pemilik Rumah Seorang Profesor Dari Universitas Cula Longkorn Bertanya Mengapa Saya Harus Belajar Di Sekolah Yang Semahal Itu Dan Tidak Terakreditasi Dia Mencoba Memujuk Saya Beberapa Kali Untuk Mengganti Ke Sekolah Lain Dia Tahu Bahwa Sekolah Seven Day Adventist Ekamai Tidak Terakreditasi Dan Semua Anak Dari Sekolah Itu Tidak Dapat Melanjutkan Pendidikannya Kecuali Pergi Keluar Negeri Bekerja Sambil Bersekolah Selama Di Subhanburi Saya Menemukan Pekerjaan Untuk Menambah Uang Saku Saya Sekolah Membayar Saya Untuk Sebuah Pekerjaan Selepas Sekolah Yaitu Membersihkan Toilet Menyapu Halaman Dan Mengumpulkan Sampah Selama Satu Jam Di Kelas Sembilan Ayah Saya Membuka Sebuah Restoran Di Tepi Pantai Di Pattaya Yang Menyajikan Makanan Khas Thailand Dan Amerika Untuk Personil Militer Amerika Serikat Pada Waktu Itu Saya Pergi Ke Sekolah Pada Hari Biasa Di Bangkok Kemudian Bepergian Ke Pattaya Pada Hari Sabtu Dan Minggu Untuk Membantu Ayah Saya Di Restoran Beliau Memberikan Saya Uang Tambahan Untuk Pekerjaan Itu Di Sekolah Tidak Ada Yang Peduli Tentang Latar Belakang Keuangan Masing-Masing Kami Hanyalah Teman Kelas Meskipun Tidak Ada Yang Peduli Atau Memandang Rendah Saya Karena Saya Tidak Sekaya Mereka Saya Kebanyakan Menjauh Dari Anak-anak Yang Berasal Dari Keluarga Keluarga Yang Lebih Kaya Pada Halaman Berikutnya Terdapat Dua Buah Foto Dan Di Bawahnya Terdapat Kutipan Sebagai Berikut Saya Jarang Marah Saya Tidak Tau Kenapa Tetapi Sejak Saya Telah Menerima Kenyataan Tidak Ada Lagi Hal Yang Membuat Saya Marah Jika Seseorang Tidak Menyukai Saya Saya Tidak Menemukan Alasan Untuk Marah Atau Terobsesi Karena Hal Itu Bagaimanapun Juga Apabila Perselisihan Muncul Sesekali Ini Tidak Pernah Menyebabkan Masalah Karena Saya Sadar Bahwa Kami Hanyalah Berbeda Saya Cenderung Ingin Menyendiri Dan Itu Biasanya Mencegah Saya Untuk Menjadi Marah Kepada Siapapun Pra Ajan Suchat Abi Jato Pada Pada Halaman Berikutnya Terdapat Sebuah Foto Kelihatannya Seperti Semacam Ijasa Dengan Keterangan Di Bawahnya Nama Suchat Ryung Tanasan Moto Hidup Adalah Sebuah Panggung Cita-cita Insinyur Alamat 31 Sukum Fit 61 Bangkok Thailand Seorang Pemuda Yang Telah Menguasai Hubungan Antar Manusia Sopan Dan Ramah Salam Untuk Anda Kita Lanjutkan Kepada Halaman Berikutnya Cerdas Saya Tidak Berusaha Begitu Keras Di Sekolah Sehingga Nilai-nilai Saya Tidak Begitu Tinggi Akan Tetapi Saya Memiliki Kemampuan Berpikir Yang Cepat Khusususnya Dalam Matematika Dan Dapat Memahami Pelajaran Pelajaran Dengan Cukup Baik Untuk Mengejakan PR Tanpa Terlalu Banyak Pembelajaran Kembali Saya Menyukai Matematika Dan Sains Karena Bersifat Logika Mata-mata Pelajaran Yang Lain Yang Membutuhkan Hafalan Pada Nama-nama Dan Orang-orang Seperti Sejarah Lebih Sulit Bagi Saya Tetapi Dengan Menjadi Disiplin Dan Mengetahui Tugas-tugas Saya Membantu Saya Melewatinya Saya Tidak Pernah Khawatir Tentang Menjadi Nomor Satu Di Kelas Atau Apapun Itu Saya Hanya Melakukan Pekerjaan Saya Saya Menyelesaikan 12 Tahun Sekolah Dalam Waktu 8 Tahun Karena Saya Melompat Dari Kelas Satu Ke Kelas Tiga Dan Dari Kelas Tiga Ke Enam Saya Juga Melompat Dari Kelas Sepuluh Kedua Belas Sehingga Dan Lulus Di Tahun 1966 Bekerja Dan Menabung Untuk Melanjutkan Pendidikan Saya Setelah Lulus Dari Sekolah 7th Day Adventist Ekan Mai Kebanyakan Teman-teman Saya Pergi Belajar Keluar Negeri Karena Sekolah Itu Tidak Terakreditasi Oleh Kementerian Pendidikan Sehingga Kami Tidak Dapat Mengambil Ujian Masuk Ke Universitas Cula Longkorn Atau TAMASAT Karena Sebagian Besar Orang Tua Mereka Mampu Mereka Mengirim Anak-anak Mereka Keluar Negeri Namun Tidak Demikian Halnya Bagi Orang Tua Saya Dan Saya Pergi Tinggal Dipataya Dengan Orang Tua Saya Setelah Kelulusan Walaupun Mereka Tidak Berencana Melibatkan Saya Di Dalam Perusahaan Konstruksi Kecil Milik Ayah Saya Yang Menerima Pekerjaan Pekerjaan Kecil Dan Membangun Rumah-rumah Berukuran Kecil Beliau Melihat Saya Sebagai Seorang Anak Yang Tidak Berpengalaman Sehingga Beliau Tidak Pernah Meminta Saya Untuk Membantunya Namun Pada Waktu Itu Bahasa Inggris Adalah Bahasa Yang Berguna Dan Sebuah Perusahaan Yang Sedang Membangun Bandara Utapau Memerlukan Seorang Staff Yang Dapat Berbicara Bahasa Inggris Dan Takdir Bekerja Ada Orang-orang Asing Yang Menyewa Rumah Resor Milik Ayah Saya Dipataya Sehingga Saya Bertanya Kepada Penyewa Itu Apakah Saya Memenuhi Syarat Untuk Bekerja Di Utapau Dan Mereka Mengatakan Bahwa Saya Harus Mencobanya Saya Mendapat Tumpangan Bersama Mereka Untuk Pergi Melamar Pekerjaan Dan Ketika Mereka Tahu Bahwa Saya Dapat Berbicara Dan Mengetik Dalam Bahasa Inggris Mereka Langsung Memberikan Saya Surat Aplikasi Sehingga Saya Tidak Perlu Mengantri Seperti Yang Lainnya Dengan Dukungan Yang Baik Dari Mereka Saya Segera Dipekerjakan Sebagai Juru Ketik Di Gudang Ketika Orang-orang Di sana Tahu Bahwa Saya Dapat Berbicara Bahasa Inggris Mereka Terkadang Menggunakan Saya Sebagai Penerjemah Atau Meminta Saya Untuk Pergi Ke Pasar Di Satahit Untuk Membeli Benda-benda Kecil Seperti Senter Atau Baterai Selama 6 Atau 7 Bulan Saya Secara Teratur Berkendaraan Ke Pasar Untuk Mendapatkan Barang-barang Hingga Petugas Membelian Tiba Dan Mengambil Alih Pekerjaan Itu Saya Menghasilkan Cukup Banyak Uang Dari Pekerjaan Ini Dengan Bekerja 10 Jam Sehari Skala Gajinya Berada Pada Tarif Normal Untuk 8 Jam Pertama Kemudian 1,5 Kali Untuk Jam Lembur Sehingga Gaji Saya Setara 11 Jam Perhari Ketika Saya Mulai Bekerja Tarifnya 8 Bat Perjam Dengan Tunjangan Makan 15 Bat Sehingga Saya Dibayar Sekitar 100 Bat Perhari Karena Saya Tinggal Di rumah Dan Tidak Memiliki Pengeluaran Pengeluaran Lainnya Saya Meminta Ibu Saya Untuk Menaruh Semua Pendapatan Saya Di Bank Saya Adalah Satu Di Antara Anak Anak Yang Tidak Pernah Menghabiskan Banyak Waktu Dengan Orang Tua Bahkan Ketika Saya Tinggal Bersama Mereka Bekerja Di Utapau Kami Jarang Bertemu Satu Sama Lain Saya Berangkat Kerja Di Pagi Hari Dan Pulang Ke Rumah Hanya Untuk Tidur Sehingga Kami Tidak Pernah Berbicara Atau Melakukan Kegiatan Bersama Sama Selama Saya Bekerja Di Utapau Sebagian Besar Teman Teman Seklas Saya Dari Sekolah Seven Day Adventist Ekamai Sudah Pergi Belajar Keluar Negeri Karena Orang Tua Saya Tidak Sanggup Untuk Mengirim Saya Dan Tidak Pernah Tau Banyak Tentang Sekolah Luar Negeri Atau Berapa Biayanya Topik Ini Tidak Pernah Muncul Mereka Pikir Saya Memiliki Sebuah Pekerjaan Dan Senang Bekerja Di Dalam Pikiran Saya Bukannya Saya Ingin Pergi Keluar Negeri Saya Tidak Begitu Kecewa Walaupun Saya Tidak Dapat Pergi Seperti Teman Teman Sekelas Saya Takdir Bekerja Dimana Sebuah Pekerjaan Datang Kepada Saya Sehingga Saya Bekerja Setelah Bekerja Di Bandara Utapau Selama Kurang Lebih Satu Tahun Saya Mempunyai Tabungan 30.000 Bat Sehingga Saya Berpikir Mungkin Ini Cukup Untuk Saya Belajar Keluar Negeri Saya Mulai Mencari Tahu Tentang Universitas Universitas Asing Dan Karena Di masa Itu Tidak Ada Internet Untuk Memfasilitasi Ini Saya Menggunakan Perpustakaan Di Hari Libur Saya Pergi Ke Bangkok Dan Menggunakan Perpustakaan Amerika Dekat Jalan Pak Pong Bernama USIS Layanan Informasi Amerika Serikat Ketika Saya Mempelajari Informasi Tentang Universitas Universitas Amerika Saya Mengetahui Bahwa Institusi-institusi Negeri Lebih murah Daripada Swasta Dan Perguruan-perguruan Tinggi Kota Adalah Yang Paling Murah Saya Menemukan Perguruan-perguruan Tinggi Paling Murah Yang Hanya Mengenakan 5 Dollar Per unit Sehingga Uang Kuliah Untuk Setiap Semester Adalah Sekitar 75 Dollar Nilai Tukar Pada Saat Itu Adalah 1 US Dollar Setara 20 Thai Bat Sehingga 1500 Bat Per semester Bukanlah Masalah Bagi Saya Oleh Karena Itu Saya Mendaftar Ke Perguruan-perguruan Tinggi Di kota Dan Diterima Di Dua Tempat Satunya Adalah Perguruan Tinggi Di San Mateo Bagian Selatan San Francisco Untuk Semester Musim Semi Tetapi Saya Tidak Siap Berada Di Sana Pada Waktu Dimulainya Yang Lainnya Adalah Untuk Semester Musim Gugur Di Fresno Yang Mana Saya Pilih Pada Akhirnya Sebelum Mengirim Surat Aplikasi Saya Saya Harus Mengambil Ujian Tufel Dan Dengan Latar Belakang Dari Sekolah 7 Day Adventis EK Mai Saya Lulus Dengan Mudah Setelah Mengirimkan Surat Aplikasi Sekolah Itu Meminta Untuk Melihat Nilai SMA Saya Kemudian Mereka Mengirimkan Formulir I-20 Dan Saya Bisa Mendapatkan Visa Pelajar Pada Waktu Itu Tidak Banyak Murid-murid Thailand Di Amerika Serikat Dan Saya Pikir Di Fresno Saya Adalah Pelajar Pertama Dari Thailand Mendapatkan Visa Juga Mudah Karena Saya Memiliki Seorang Kenalan Seorang Teman Saya Ekamai Yang Bekerja Dengan Sebuah Biro Perjalanan Sehingga Dia Membantu Memfasilitasi Sebuah Transaksi Yang Mulus Lagi-lagi Takdir Yang Bekerja Selanjutnya Terdapat Sebuah Kutipan Saya Mulai Bekerja Pukul 7 Pagi Sampai Pukul Setengah 6 Sore Dan Saya Menghasilkan Sekitar 100 Bat Sehari Saya Bekerja 6 Hari Seminggu Senin Sampai Sabtu Dan Jika Tubuh Saya Siap Saya Akan Bekerja Di Hari-hari Minggu Juga Hal Ini Karena Mereka Membayar Dua Kali Lipat Pada Hari Minggu Ini Juga Dikarenakan Oleh Keinginan Keinginan Saya Untuk Belajar Keluar Negeri Dan Merasakan Dunia Yang Belum Saya Lihat Oleh Karena Itu Saya Bekerja Keras Untuk Menabung Uang Untuk Diri Saya Sendiri Perajan Suchat Abijato Pada Halaman Berikutnya Ada Sebuah Foto Dari Perajan Suchat Abijato Ketika Masih Muda Dan Di Bawahnya Ada Sebuah Kutipan Sebagai Berikut Pertanyaan Mengenai Jalan Apa Yang Ditempuh Terus Menerus Ada Di Pikiran Saya Saya Tidak Berkonsultasi Dengan Siapapun Saya Memikirkan Semuanya Sendiri Dan Melakukan Semuanya Sendiri Orang Tua Saya Tidak Tahu Apa Yang Saya Lakukan Perajan Suchat Abijato Pada Halaman Di Sampingnya Terdapat Sebuah Foto Keluarga Dan Di Bawahnya Terdapat Keterangan Foto Sebagai Berikut Keluarga Saya Mengantar Saya Pergi Dalam Penerbangan Saya Untuk Belajar Di Amerika Serikat Kita Lanjutkan Dengan Topik Membuka Telinga Dan Mata Ketika Mendekati Awal Semester Musim Gugur Di Fresno Pada Bulan Agustus Saya Mengundurkan Diri Dari Pekerjaan Dan Melakukan Perjalanan Ke Amerika Serikat Tahun Itu 1967 Sebelum Saya Berangkat Saya Memberitahu Orang Tua Saya Bahwa Saya Punya Cukup Uang Untuk Tinggal Di Sana Selama Satu Tahun Dari Tabungan 30.000 Baat Saya Membayar 10.000 Baat Untuk Tiket Pesawat Dengan Sisa 20.000 Baat Saya Mengambil Resiko Dan Dan Pada 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 Saya Berangkat Semua Kalangan Teman Datang Untuk Mengantar Saya Pergi Ayah Saya Mentraktir Kami Dengan Makanan Dan Minuman Di Bandara Sebagai Pesta Perpisahan Untuk Putranya Ketika Saya Naik Pesawat Rasa Kesepian Muncul Karena Saya Tidak Melihat Wajah Yang Familiar Dan Saya Belum Pernah Naik Pesawat Ataupun Berpergian Dalam Perjalanan Yang Panjang Sendirian Sebelumnya Namun Perasaan Itu Tidak Berlangsung Lama Untuk Perjalanan Saya Ke Amerika Serikat Saya Membeli Tiket JAL Japan Airlines Seharga 500 Dollar Yang Setara Dengan 10.000 Bat Dengan Nilai Tukar 1 Dollar Adalah 20 Thailand Bat Perjalanan Dimulai Dari Bangkok Dan Singgah Di Hongkong Dan Osaka Dan Kemudian Mengganti Penerbangan Di Tokyo Menuju Honolulu Sebelum Berakhir Di LA Saya Dapat Saja Langsung Terbang Ke Jepang Tetapi Saya Berhenti Di Hongkong Meskipun Sebenarnya Tidak Perlu Berhenti Di Sana Saya Hanya Ingin Melihat Hongkong Setelah Mendengar Begitu Banyak Tentangnya Saya Mendengar Bahwa Orang Thailand Biasanya Tinggal Didekat Jalan Nathan Di Hotel Hotel Dimana Mereka Akrab Dengan Pengunjung Pengunjung Thailand Maka Saya Tinggal Di Area Pusat Kota Ada Sedikit Rasa Kesepian Saat Berada Di Hongkong Karena Saya Sendirian Berjalan Jalan Dan Tidak Berbelanja Apa Apa Di Osaka Saya Menginap Dua atau Tiga Malam Dengan Seorang Teman Dari Sekolah Seven Day Adventist Ekamai Yang Tidak Pergi Ke Amerika Selikat Tetapi Sedang Dalam Pelatihan Di Jepang Sebagai Gantinya Ayah Ayah Memiliki Sebuah Toko Di Ban Moh Yang Menjual Barang Elektronik Dari Jepang Dia Dan Seorang Pemandu Jepang Membawa Saya Berkeliling Teman Saya Yang Dapat Berbahasa Jepang Membantu Menerjemahkan Setelah Saya Tiba Di Sekolah Teman Saya Menyatakan Keinginannya Untuk Belajar Di Amerika Serikat Sehingga Saya Mengirimkannya Sebuah Surat Aplikasi Dia Mulai Di Fresno Setahun Setelah Saya Dan Kami Juga Berbagi Apartemen Di Fresno Pada Hari Saya Meninggalkan Osaka Untuk Berganti Pesawat Menuju Honolulu Ada Badai Topan Sehingga Kami Tertunda Tiga Atau Empat Jam Sebelum Berangkat Di Pesawat Ketika Ada Turbulensi Pramugari Duduk Di Kursi Sebelah Saya Dan Kami Mengobrol Selama Penerbangan Dia Berusia Dua puluhan Dan Baru Mulai Bekerja Saya Memberitahunya Tentang Rencana Saya Untuk Belajar Di Amerika Serikat Dan Saya Akan Menyambung Dari Tokyo Menuju Honolulu Sebelum Saya Turun Dia Menyebutkan Bahwa Jika Saya Berhenti Di Tokyo Dia Akan Dengan Senang Hati Mengajak Saya Berkeliling Dia Memberikan Alamatnya Ketika Saya Memintanya Tetapi Tidak Ada Nomor Telepon Pesawat Osaka Tiba Sehingga Saya Ketinggalan Penerbangan Sambungan Pukul Delapan Menuju Honolulu Mas Kapai Menyediakan Kamar Dan Makanan Untuk Penumpang Penumpang Dan Karena Hotel Yang Biasanya Ditunjuk Sedang Penuh Mereka Mengirim Saya Ke Hotel Okura Sebagai Gantinya Hotel Bintang Lima Seperti Oriental Di Bangkok Dan Keberuntungan Datang Meskipun Saya Satu-satunya Yang Dikirim Ke Hotel Ini Kamar Kamar Standar Juga Penuh Sehingga Mereka Menawarkan Kepada Saya Kamar Bergaya Barat Atau Jepang Saya Memilih Kamar Amerika Karena Saya Takut Kamar Bergaya Jepang Akan Memiliki Kasur Di Atas Lantai Mereka Juga Memberikan Saya Voucher Voucher Untuk Tiga Kali Makan Makan Sebelum Tidur Sarapan Dan Makan Malam Sebelum Berangkat Terbang Keesokan Harinya Saya Sampai Di Hotel Okura Sekitar Pukul 10 Malam Dan Bertanya Kepada Resepsionis Bagaimana Menghubungi Seseorang Di Tokyo Jika Saya Tidak Memiliki Nomor Teleponnya Mereka Menyarankan Telegram Dan Saya Pun Mengirimkan Pesan Untuk Memberitahu Pramugari Itu Bahwa Saya Telah Ketinggalan Penerbangan Saya Menginap Di Hotel Dan Memiliki Hari Bebas Keesokan Harinya Dia Saya Setelah Itu Kami Saling Menulis Beberapa Surat Tetapi Berhenti Setelah Saya Mulai Kuliah Saya Tahu Namanya Dan Kemudian Mencoba Mencarinya Tetapi Tidak Pernah Menemukannya Lagi Demikianlah Saya Akhiri Untuk Video Part 2 Ini Pada Video Part Selanjutnya Saya Akan Mulai Membacakan Dengan Topik Hidup Adalah Sebuah Petualangan Terima Kasih Kale Natham Mad Savan Nam Etam Nam Kalam ott